oke, hello semuanya lanjut ke part 4 ya sekarang kita buka dulu procreatnya kita bikin new project kita godangkan kertasnya A4 aja oke, udah buka sekarang aku akan mengenalkan tentang fungsi dari ini reference, ini untuk apa sih sebenarnya misalkan kita mau bikin gambar yang gambarnya udah kita download dulu nih sebelumnya, atau mau bikin wajah kita sendiri ya nah dari sini coba lihat kita bisa canvas yang kita ini muncul disini, atau kita mau gambar dari foto yang udah ada coba ya import image nih, foto yang udah ada misalkan kita mau bikin nih sebibir bibir yang ini tap aja nah dia langsung muncul disini atau yang satu lagi face itu kameranya yang hadap ke kita ya oke ini harus diatur dulu karena aku tuh belum mengaturnya nah misalkan tadi nih si bibir nah dengan ini kita bisa nentuin warna yang kita butuhin tinggal tekan ini tekan lama oke, langsung berubah warnanya ada disini jadi kalau kita mau cari warna jadi kalau kita mau cari warna tinggal tekan lama misalkan sama warna hijau ini tuh langsung berubah disini jadi dia bisa mendeteksi warna yang mau kita gunakan gitu misalkan warna kulitnya oke langsung berubah warna kulit yang dibutuhkan terus ini juga kita bisa geser kemana ke atas ke bawah ke kiri ke kanan tinggal ditekan doang ya oke